Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat 3 Simpang Rimbo, Kota Jambi mulai padat. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini mulai memadati kawasan sejak malam Natal. Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat 3, kenali besar tepatnya di Simpang Rimbo, Kota Jambi, mulai padat kendaraan. Hal itu disebabkan karena jalan di kawasan tersebut merupakan jalan penghubung antar provinsi. Satuan Pengawas Terminal Alam Barat Jawa, Kota Jambi, Rahmat, Senin 25 Desember mengatakan, kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak malam Natal. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintasi kawasan tersebut. Dari catatan sementara, kurang lebih 4.000 kendaraan roda 2 yang melintas selama 24 jam. Kemudian 30 unit bus, 3.000 kendaraan mobil pribadi, dan beberapa kendaraan lainnya. Rahmat memastikan, meski terjadi kepadatan polume kendaraan, arus lalu lintas tetap berjalan normal. Tidak ada kemacetan yang terjadi selama Natal ini. Untuk kendaraan khusus untuk AKAP, yang lalu-lalang di depan posto, itu lebih kurang sekitar 30-an untuk AKAP. 30 unit. Karena itu penyuntungan kami, kalau kendaraan AKAP, sebagian mereka ada yang tidak masuk Pak. Karena posisinya mungkin isi minyak, ada yang kebengkel, ada kecucian. Tapi kalau untuk menyesuaikan dengan jumlah kendaraan dalam keberangkatan, kami petugas juga meraksanakan ram cek Pak. Jadi setiap keberangkatan mobil diwajibkan masuk ke terminal, angkota meraksanakan ram cek, ram cek juga dilaporkan ke pusat. Jadi data juga terhitung. Kendaraan roda 2 sesuai dengan penghitungan daripada anggota. Itu untuk per 24 jam lebih kurang 4 ribuan Pak. Kedaraan roda 2. Kalau untuk kendaraan roda pribadi, seperti mobil pribadi, itu lebih kurang sekitar 3 ribuan selama 24 jam. Diperkirakan kondisi arus lalu lintas masih akan terus meningkat hingga tahun baru nanti. Pihaknya juga akan terus mendata jumlah kendaraan yang keluar dan masuk ke kota Jambi. Rian Cencen, Jack TV melaporkan.